Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk video ini kita akan membahas pertanyaan dari Bu Aisyah Tentang placenta previa Apakah placenta previa atau hari-hari di bawah itu boleh lahir normal atau tidak Jadi kita akan membahas tentang placenta previa Atau placenta yang posisinya di bawah menutupi jalan lahir Jadi sebelum kita masuk ke boleh lahir normal apa tidak Kita jelaskan sedikit tentang apa itu placenta previa Jadi placenta previa itu adalah posisi placenta yang berada di bawah Jadi berada di bawah itu baik itu menutup jalan lahir sempurna Atau sebagian atau hanya di tepi atau placenta letak rendah Jadi kalau hari-hari di bawah disebut dengan placenta previa Jadi seperti saya sebutkan tadi placenta previa itu kita bagi macam-macam Jadi ada placenta previa yang nutup seluruh Jadi misalnya ini jalan lahir nih Jadi dia ketutup semua itu placenta previa totalis namanya Kalau placenta previa parsial dia hanya sebagian Jadi kalau ini jalan lahir kalau nutup semua itu placenta previa totalis Kalau sebagian gini disebut dengan placenta previa parsial Kemudian kalau hanya di tepi jalan lahir itu disebut dengan placenta previa marginalis Ada lagi yang dia di bawah Jadi ini jalan lahir placentanya itu deket dengan jalan lahir tapi tidak menutup Itu disebut dengan placenta letak rendah Selain yang kita sebutkan ada lagi yang fasa previa Fasa previa itu hari-harinya tidak menutup tapi hanya pembuluh darah saja yang melewati jalan lahir Nah penyebab pasti kenapa terjadi placenta previa sampai sekarang belum diketahui dengan pasti Tapi kasus-kasus placenta previa ini sering kita temukan pertama pada pasien-pasien yang sudah pernah SC sebelumnya Pasien-pasien yang pernah kuret, pasien-pasien yang pernah dilakukan tindakan operasi pada rahim Misalnya operasi miom dan sebagainya Kemudian pada pasien-pasien kehamilan kembar Pada pasien dengan usia lebih dari 35 tahun Kemudian pada pasien-pasien dengan jumlah hamil melebih dari 3 atau 4 kali Jadi ibu yang sudah sering bolak-balik hamil Resiko terjadi placenta previa ini meningkat Nah ketika didiagnosa placenta previa Jadi biasanya kadang-kadang ketika di trimester pertama dilakukan WSG Ini hari-hari di bawah Kita nggak usah panik dulu karena rahim itu dia akan cenderung makin lama makin membesar Ketika membesar nanti hari-hari itu akan mengikut bisa dia mengikut perkembangannya ke atas bisa nutup Nah di usia kehamilan 27-28 minggu baru dilakukan diagnosa Jadi kalau 27-28 minggu hari-harinya tetap nutup Atau sebagian atau di tepi Baru kita katakan sebagai placenta previa Apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya nggak ada yang bisa kita lakukan Karena hari-hari itu seperti akar pohon dia nempel Disitu nggak akan bisa pindah-pindah Cuman dihanjurkan untuk tidak terlalu capek dulu Jangan hubungan suami istri dulu Banyak istirahat Agar tidak terjadi perdarahan Sehingga kita harapkan bisa lahir sesuai dengan usia kehamilan Jadi di usia kehamilan 37-38 minggu Tapi biasanya kalau placenta previa ini Kadang-kadang sebelum usia kehamilan mencapai 37-38 Sudah mulai kontraksi dan sudah mulai perdarahan Bisa saja persalinannya dilakukan lebih cepat Nah bagaimana kita mengetahui adanya placenta previa atau tidak? Biasanya awalnya sering pasien mengeluh dengan adanya flag di trimester pertama Kadang-kadang sering keluar darah flag Aktivitas sedikit keluar darah Hubungan suami istri keluar darah Jadi kalau ada keluar darah gitu Hati-hati ada kemungkinan placenta previa Untuk mendiagnosanya dengan dilakukan USG Jadi USG kita bisa melihat di mana posisi ari-arinya nutup atau tidak Jadi dengan USG kita bisa menilai ari-ari di mana Kemudian untuk menjawab pertanyaan Apakah bisa lahir normal atau tidak tergantung Jadi saya katakan tergantung tadi Tergantung pada jenis placenta previa nya Kalau placenta previa totalis nutup keseluruhan Tidak bisa lahir normal Jadi memang harus SC Kalau placenta previa parsial atau marginalis Kebanyakan juga dilakukan SC Karena biasanya begitu dia membuka jalan lahir Ada bagian ujung ari-ari ini yang kebuka sehingga perdarahan Jadi kemungkinan besar akan perdarahan dan harus dilakukan SC Kalau yang parsial atau yang marginal yang tepi Ada beberapa kasus yang kita bisa coba lahir normal Tapi sebaiknya dilakukan di rumah sakit Tidak bisa dibidang karena resiko perdarahannya tadi Kalau untuk placenta letak rendah Selama tidak ada gangguan di posisi bayi Kepalanya bisa turun dan sebagainya Itu bisa dilakukan persalinan normal Tapi tetap di rumah sakit Jadi kurang lebih seperti itu Ibu Semoga ada manfaatnya dan ada informasi yang bisa diambil dari video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share di media sosial Anda Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh